Intro Ada pun rangkaian hal Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asagaf Yang pertama di tanggal 16 Dulhijjah Itu ada acara Khotam Kitab Ihya'ul Medin Dan perlu diketahui bahwasannya di zaman Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asagaf Beliau itu sudah menghatapkan kitab Ihya'ul Medin kurang lebih 40 kali Jadi memang beliau itu senang sekali dengan Al-Imamul Ghazali Dan juga kitab-kitab Al-Imamul Ghazali khususnya kitab Ihya'ul Medin Oleh karena itu setiap tahun di zaman Habib Abu Bakar Itu beliau menghatapkan kitab Ihya'ul Medin Dan membuat jamuan ketika acara tersebut Dan sampai sekarang dilanjutkan oleh anak cucu beliau Setiap satu hari sebelum hal Kita adakan hataman kitab Ihya'ul Medin Dan kita menjamu masyarakat para hadirin yang hadir Daripada hatam kitab Ihya'ul Medin tersebut Saat ini kita menghadiri roha dan diteruskan setelah maghrib khutmul Ihya' Karangan Hujudur Islam Imam Ghazali yang memang merupakan kitab yang sangat digandrungi oleh para sahabat Al-Alawiin Dan beliau Al-Habib Abu Bakar adalah termasuk yang mendorong para Al-Alawiin Untuk mereka tadi itu melazimi pembacaan kitab Ihya'ul Medin Beliau sendiri dalam masa hidupnya 40 kali menghatamkan kitab Ihya'ul Medin Dan di rumah ini Al-Habib Abu Bakar setiap tahunnya di rumah ini dihatamkan kitab Ihya'ul Medin Kemudian setelah acara hataman kitab Ihya'ul Medin dan roha di rumah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Jam 8 itu dilanjutkan lagi dengan acara Hadroh yang dipimpin oleh jamaah Hadroh dari Tulung Agung Dan juga disitu kita berfikir bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian acara selanjutnya itu maulid dibagi hari Tepatnya setelah solat subuh berjamaah membaca wirid Kemudian kita bersama-sama membaca maulid simtudurur Karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Sohibul Maulid Nah kemudian setelah acara maulid Di kediaman Al-Habib Syekh bin Abu Bakar Segaf Anak daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Setelah itu ada jamuan juga Disiapkan oleh Sohibul Baid Keluarga daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Kemudian mulai start dari rumah Al-Habib Abu Bakar Itu acara arah-arakan Para Habaib, para Kiai, para Asatid Begitu pula pejabat pemerintah Bersama-sama dari rumah Al-Habib Abu Bakar Mereka menuju Masjid Jamek Kota Gersik Karena memang acara hall puncaknya di Masjid Jamek Kota Gersik Karena memang beliau Al-Habib Abu Bakar Dikebumikan di samping Masjid Jamek Kota Gersik Disitu Sebagaimana yang mungkin sudah sering kita saksikan bersama Pembacaan Yasin dan Tahlil Kemudian kita mendengarkan manakib Sejarah singkat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Dan juga kita mendengarkan nasihat para guru-guru kita Di acara hall atau puncak hall Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Menghadiri hall itu adalah pertama Selain untuk mendoakan mereka yang telah meninggal dunia Kita juga harus mengambil akhlak perilaku daripada mereka untuk kita tiru Karena yang jelas Ketika kita mengikuti orang yang sudah mengikuti ajaran Allah Maka kita akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan Kita akan merasakan apa yang mereka merasakan Keberhasilan Seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Itu karena satu Ketaatannya kepada Allah Dan Kepatuhannya kepada Rasulullah SAW Ditiba'i wa hubbih Hagagallah rajam Dengan karena berkat Cinta Dan Mengikuti Nabi Maka Allah SWT menjadikan nyata Apa segala harapan Daripada mereka semua Radiyallah anhum ajima'in Ada pun fikir yang diwasiatkan Adalah La ilahilallah Al-Malikul Hagul Mubin Seratus kali Rabbi inni lima anzal Ta'ilayyamin khairin fagir Seratus kali Rabbi syurah Li sadriway siri amri Seratus kali Kalau gak bisa seratus Sepuluh kali Kemudian pulang dari hall Tambah birul waliden Tambah sulatu rahmi Tambah istigamah Salat jamaah Jangan tinggal Giam ulail Walau 15 menit sebelum subuh Duhak walau dua rakaat Witir walau tiga rakaat Hati bersih Husnudhan kepada semua orang Pulang insyaallah Gabul Alhamdulillah berkah Alhamdulillah berkah Insyaallah dirasakan semua Umat Islam di seluruh dunia Utamanya di Indonesia Utamanya lagi di Jawa Timur Insyaallah semua Yang kita Alami sekarang Insyaallah segera Cirna semuanya Insyaallah Tepat insyaallah Barakahal ini semuanya Insyaallah Semua fitnah Hilang semuanya Insyaallah Bicirul Fatihah Dan juga dari keamanan Seperti polisi Dan TNI Mereka juga bersama-sama Membantu kita Untuk Mensukseskan acara Hall Al-Hayubakar bin Muhammad Dan juga dari Dinas kesehatan Atau petugas kesehatan Dari pemerintah Maupun swasta Juga membantu kami Dalam Suksesnya acara ini Mereka menyiapkan Ambulan-ambulan Dan juga dokter Dan perawat yang siap Di beberapa tempat Beberapa titik Kegiatan hari ini adalah Dari kemarin Hari Minggu Kegiatan Rauha Sampai hari ini puncaknya Kita menerjunkan Sekitar 100 anggota Yang dalam hal ini Di beberapa titik Dari mulai kegiatan Kemarin Hari Minggu Rauha mulai sore Sampai Tadi malam Lanjut Sampai puncaknya pagi Tadi Sampai sekarang ini Kita setugaskan Beberapa personil Semua titik Dari segi keamanan Pengawalan Sampai kegiatan Ara-araan Dari dalam Sampai Masjid Para khabaib Semuanya yang hadir Kita kawal Dibantu dengan Bia Abar kepolisian Dan ormas yang lainnya Berapa Beras yang disiapkan Untuk menjamu tamu Kurang lebih 3,5 sampai 4 ton Kita memasak beras Untuk Menjamu tamu-tamu Al-Habib Abu Bakar Bin Muhammad Bin Umar Asegaf Dan juga Yang sudah masuk datanya Yang kita tahu Padahal pun kambing Panitia Menyembeli Kurang lebih 200 sampai 300 kambing Itu semua Demi menjamu tamu Al-Habib Abu Bakar Bin Muhammad Bin Umar Asegaf Di sini Saya mewakili Dari rekan-rekan Ada 8 pool Mulai dari Pool 1 Sampai Pool 8 Rukasnya Kita membagikan Kopi susu Ke jamaah Supaya Semua jamaah Bisa mengalap berkah Dari Zohubil Hol Betul Al-Habib Abu Bakar Muhammad Asegaf Untuk satu poolnya Sekitar Ada 6 orang Ada 7 orang Dan juga ada Yang 8 orang Tentunya Rabbi Torah Al-Alawiyah Adalah Merupakan Satu Aset Daripada Para sadah Adalah Habib Abu Bakar Muhammad Asegaf Dan ini Merupakan Kewajiban Daripada Suruh Alawiyin Bahkan Seluruh kaum muslimin Untuk Mensemarakan Meramaikan Acara seperti ini Ini adalah Satu Acara Bukan Hanya sekedar Untuk Kita Mengambil berkah Tapi silaturrahim Silaturahram Antara Alawiyin Bahkan kaum muslimin Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menampakkan ada disini Hubungan pemerintah Dengan Para sadah Hubungan para sadah Dengan para kiai Hubungan Antara Ulama Dengan masyarakat Semuanya bersatu Ada disini Dan Kita bisa duduk bersama Kita doa bersama Kita bisa Bersalaman bersama Berpuluhan bersama Dan ini Subhanallah Ini adalah Karena berkat Daripada beliau Habib Abu Bakar Muhammad Dan Alhamdulillah Kita juga dibantu Oleh pemerintah Kabupaten Lamongan Dan juga Sidoarjo Mereka juga Membantu kita Dalam Mensukseskan acara Hall Alhamdulillah 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 Mereka membantu Atas suksesnya Acara Acara Hall Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Mereka semua Dan kita pada Umumnya Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Mendapatkan Barakah Daripada Sahih Alhamdulillah Amin Ya Rabbal Alhamdulillah